Intro Pemirsa Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK se-Banjarmasin digelar di salah satu aula SMK Negeri 3 Banjarmasin di Jalan Pramuka Banjarmasin Timur jelang tengah hari Kamis 11 Februari 2021. Kegiatan Musyawarah ini selain untuk meningkatkan tali silaturahmi juga sekaligus membentuk kepengurusan NGMP PAI Banjarmasin Tahun Ajaran 2020-2021. Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMK se-Banjarmasin digelar di salah satu aula SMK Negeri 3 Banjarmasin di Jalan Pramuka Banjarmasin Timur jelang tengah hari Kamis 11 Februari 2021. Kegiatan ini dihadiri Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Muhsin Wan Ketua MGMP PAI Castle Ahmad Rizkon Yang insya Allah ada di sekitar kita ini maupun yang di luar sana dan yang kita hormati Kepala SMK Negeri 3 Banjarmasin Muhammad Ali Muhsin Pai Kota Banjarmasin di SMK 3 kita sangat support sekali karena pada hakikatnya adalah kegiatan yang bermanfaat makanya keluarga besar SMK 3 sangat menyambut baik yang mana kita sedari awal adalah karakter dari sekolahan ini ini adalah untuk religi sehingga berbagai kegiatan religius diantaranya kesempatan hari ini adalah tempat bermusyawaranya para penyuluh di jalan Allah ini para guru-guru PAI itu adalah sebuah keberkahan bagi kami dan kami tadi juga mengharapkan kepada mereka ya kan terkait dengan kegiatan event apa untuk kegiatannya dari MGMP PAI silahkan untuk memakai fasilitas yang ada di SMK 3 ini seolah kita akan support dengan penuh Sementara itu Ketua MGMP PAI Castle Ahmad Rizkon menyatakan kegiatan musyawarah ini selain untuk meningkatkan tali satu rahmi juga sekaligus membentuk kepengurusan MGMP PAI Banjarmasin tahun ajaran 2020-2021 dalam kesempatan ini dibahas pula perangkat pembelajaran untuk semester nanti Ahmad Rizkon berharap dengan terbentuknya kepengurusan MGMP PAI Banjarmasin yang baru maka kegiatan akan lebih terarah dan tercapai dari target yang telah ditentukan dimana pada hari ini kita melakukan kegiatan pembentukan MGMP PAI SMK Kota Banjarmasin kemudian juga membahas perangkat pembelajaran untuk semester ke depan selain itu juga hari ini kita membuat jadwal menyusun jadwal bersama untuk tahap-tahap MGMP selanjutnya sehingga nanti pelaksanaan MGMP ini bisa terarah dan bisa diharapkan tercapai tujuan target daripada pelaksanaan MGMP khususnya MGMP PAI SMK di Kota Banjarmasin terima kasih terima kasih